Harus bertahan di tengah kemacetan dan teriknya panas matahari. Setiap pemudik pasti alami situasi ini. Rasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang tak terhindarkan. Demi keselamatan, istirahat sejenak wajib dilakukan. Bagi pemudik yang melintasi jalur pantai utara, beristirahat di kawasan pantai binangun indah Rembang bisa jadi pilihan. Pemudik bisa istirahat ditemani indah pemandangan laut dan semilir angin. Sebelumnya, pantai ini terbengkalai. Namun selama rawadan, pemuda Karang Taruna Desa Binangun sengaja siapkan tempat peristirahatan bagi para pemudik. Lengkap dengan tenda untuk berteduh, tempat penitipan barang, dan area parkir. Bangunan mangkrak milik Pemkap juga disulap jadi tempat peristirahat dengan fasilitas live musik. Yang utama kita bisa membantu pemudik-pemudik yang kelelahan 24 jam. Untuk fasilitas sendiri apa? Fasilitas sendiri disini kita sediakan pemandangan biu laut pantai di Binangun Indah dan kita menyediakan apa yang dibutuhkan seperti makanan, minuman. Jelang Ramadan, kawasan Rembang selalu dipadati pemudik. Umumnya tujuan Jawa Timur. Selain di Pantai Binangun, pemudik juga bisa beristirahat di beberapa lokasi peristirahatan yang telah disiapkan petugas atlantas Polres Rembang. Kami mau siapkan ada lima titik pospam, yaitu di Kaldiori, kemudian di Alungan sendiri sebagai pos pelayanan, kemudian di Lassem, kemudian di Keragan, dan di Sarang. Setelah arus mudik, Pantai Binangun diharapkan bisa semakin berkembang. Tak semata untuk lokasi istirahat, tapi juga jadi tujuan wisata andalan Kabupaten Rembang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.